Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih GBG potongan atau irama Nah disini kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 10.5 detik Pilih animasi Pilih masuk Pilih perkecil Durasinya 2 detik Pilih checklist Durasi foto yang kedua 4.7 detik Kalau udah kalian bisa Ke awal foto yang kedua Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Di titik bit ke satu dan kedua Kasih keyframe tetap Sebelum titik bit yang ketiga Kasih keyframe Di titik bit ketiga Kasih keyframe fotonya perbesar Titik bit keempat dan kelima Kasih keyframe tetap Di antara titik bit kelima dan keenam Di tengahnya Kasih keyframe tetap Titik bit yang keenam Kasih keyframe fotonya perkecil Terus di titik bit yang ketujuh Kasih keyframe tetap Sebelum titik bit ke delapan Kasih keyframe Di titik bit ke delapan Kasih keyframe fotonya perbesar Sebelum titik bit ke sembilan Kasih keyframe Di titik bit ke sembilan Kasih keyframe fotonya perbesar Sebelum titik bit ke sepuluh Kasih keyframe Di titik bit ke sepuluh Kasih keyframe fotonya perbesar Sebelum akhirannya Kasih keyframe Di akhirannya Kasih keyframe fotonya perkecil Oke, sekarang aku jelasin cara edit shake-nya dulu, kalian bisa ke titik bit yang kelima Di antara titik bit kelima dan keenam, di tengahnya kan udah ada keyframe Jadi fotonya tinggal dimiringkan ke sebelah kanan 2 derajat Terus kasih keyframe kanan-kirinya Keyframe yang dikiri fotonya kebawahin terus kekananin keyframe yang dikanan Fotonya keatasin terus kekiriin Aku ulangi Di antara titik bit ke-6 dan ke-7 Di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Terus kasih keyframe kanan-kirinya Nah, keyframe yang dikiri fotonya kebawahin terus kekananin Keyframe yang dikanan fotonya keatasin terus kekiriin Oke, sekarang aku jelasin cara edit jeda geduknya, kalian bisa ke awal foto kedua Di antara titik bit ke-1 dan ke-2, di sebelah kiri titik bit yang ke-2 kasih keyframe Fotonya kebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Di antara titik bit ke-2 dan ke-3, di sebelah kiri titik bit yang ke-3 kan udah ada keyframe Jadi fotonya tinggal dikebawahin terus kekananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang ke-2 Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya keatasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit ke-3 dan ke-4 sampai akhir foto yang ke-2 ini Pokoknya yang di tengahnya masih kosong Caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi ya Kalau udah sampai akhir langsung aja kalian bisa ke awal foto yang ke-2 Ini kan keyframe ke-1 Di keyframe yang ke-2 Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di keyframe yang ke-4 sampai keyframe yang di akhir foto ke-2 ini Caranya sama kayak keyframe ke-2 tadi ya Kalau udah sampai akhir langsung aja salin foto yang ke-2 Terus klik foto yang disalin Pilih fitur ganti-ganti fotonya ya Oke sekarang kita tambahin efeknya Kalian bisa ke awal foto yang pertama Pilih efek, pilih efek video Pilih percikan, pilih bingkai elektrik, pilih checklist Durasinya sampai akhir foto yang pertama Pilih sesuaikan Keterangannya udah aku simpen disini ya Kalau udah pilih checklist Klik foto yang pertama Perbesar fotonya sampai warna hitam di pinggirnya gak keliatan Kalau udah ke awalan Di awal sama di 0-2 Kasih keyframe tetap Terus ke awalan lagi Pilih opasitas Jadi 0 ya Pilih checklist Oke sekarang ke akhir foto yang pertama Kira-kira disini Pilih efek video Pilih disco Pilih kilat getaran Pilih checklist Durasinya sesuaikan aja Pokoknya yang blurnya harus ada di titik bit yang pertama Kayak gini ya teman-teman Kalau udah kalian bisa salin efeknya Simpan di antara foto ke-2 dan ke-3 Kayak gini Oke sekarang ke titik bit keempat Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Untuk durasinya udah aku simpen disini Biar videonya gak kelamaan Yang terakhir klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Oke ini videonya udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload ke templatenya Kalian checklist fotonya aja ya Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku Terima kasih telah menonton!